Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video Bukiki Dalam rangka penyuluhan kesehatan remaja Dalam video ini, Bukiki akan mencoba menjelaskan mengenai Pandemi coronavirus atau pandemi COVID-19 Yang sekarang sedang melanda banyak negara-negara di seluruh dunia Coronavirus yang berasal dari Wuhan, China Dan menyebar melalui droplet pernafasan Sehingga kita harus menggunakan masker dan melakukan lockdown Kalau tidak, virusnya tidak menyebar Dan sambil menunggu adanya vaksin Ya, betul sekali Kita berikan tepuk tangan kepada Nawal Yang sudah berhasil Berarti Nawal berhasil menjawab dua tahap Nanti Bukiki akan menghubungi Nawal ya Untuk dikirimkan segera Kocer gopenya senilai 100 ribu rupiah Oke, nah anak-anakku Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Nawal Bahwa sekarang kita sedang menghadapi Kondisi di mana negara kita Bahkan banyak negara di dunia Yang mengalami pandemi COVID-19 Atau virus corona Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan virus corona Silahkan, ada yang mau jawab Apa sih yang kamu ketahui tentang virus corona Siapa yang mau jawab, silahkan boleh dinyalakan mikrofonnya Ya, sebut namanya ya Sebut namanya bagas kelas Kelas 7B Oh, kelas 7B Masih kelas 5 atau sudah kelas 7? Kelas 7 Ya, silahkan Mbak Gas Apa sih menurut kamu Coronavirus itu Benda semacam apa? Yaitu semacam virus Pernafasan yang Bisa menular lewat Pernafasan Bisa juga lewat Kotak fisik Sama Jadi juga virusnya nyebaran cepat, Bu Ya, betul banget ya Bagas sudah menjawab dengan benar Virus Virus itu bisa dikategorikan sebagai Benda hidup Bisa juga dikategorikan Benda mati Dropletnya Yaitu melalui cairan Atau Lendir saliva Yang ada di saluran pernafasan Atau yang kita sebut dengan Orang tanpa gejala Nah, pernah ada penelitian Bahwa orang tanpa gejala itu Tidak masalah Dia tidak akan menularkan Virus ini ke orang lain Ternyata penelitian terbaru Justru orang yang tanpa gejala inilah Yang bisa menularkan Lebih besar lagi ke orang lain Terutama orang-orang yang beresiko Nah, orang-orang yang beresiko itu Seperti apa? Orang-orang yang beresiko itu Orang-orang yang pernah mengalami Latar belakang sakit paru-paru Misalnya dia pernah TBC Kemudian dia pernah Punya penyakit asma Dan yang lainnya Kemudian anak yang di bawah umur Juga itu lebih beresiko Dan juga orang tua Yang sudah berusia lanjut Nah, hal inilah yang menyebabkan Pemerintah melakukan yang namanya PSBB Seperti itu Nah, apa yang harus kita lakukan Bu Kalau misalnya saya mengalami gejala seperti ini Atau ada tetangga saya Ada orang di rumah saya Mengalami gejala ini Apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita perlu panik? Ayo, ada yang tahu? Kalau misalnya mengalami gejala seperti ini Di lingkungan sekitarmu? Tidak perlu gue di rumah saja Bu Tidak boleh panik Di rumah saja Tidak boleh panik Kalau ini kejadian di keluarga kalian Mudah-mudahan enggak ya Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian melakukan tes Yang namanya swab test dan PCR test Tes ini bukan tes virus Tetapi tes ini tes DNA Yang bisa mendeteksi keadaan Keberadaan virus di dalam tubuh kalian Jika dinyatakan reaktif Atau jika dinyatakan positif Langkah selanjutnya Kalau kalian OTG Orang tanpa gejala Kalian cukup melakukan isolasi mandiri Selama 14 hari Apa yang mesti kita lakukan Agar kita aman? Kita kan Kalian enggak mungkin Selama 6 bulan itu Di rumah saja Kadang-kadang mungkin Kalian pengen naik sepeda Pengen ke tempat umum Pengen beli makan dari luar Kalian bisa saja pergi ke tempat umum Tapi apa yang mesti kalian lakukan? Coba Yang lain Kelas 8 dari tadi belum ada suaranya Hanan bu Silahkan boleh Hanan Cara menjaga memakai masker Memakai masker Jaga pakai masker yang benar Jangan pakai masker yang scuba Betul banget Jadi pakai maskernya Masker yang benar Walaupun kalau pakai masker medis Nanti kalau saya di tempat Benar-benar tempat umum Tapi kalau cuma ke depan Jalan-jalan keliling komplek Kamu bisa pakai masker kain Misalnya Terus apa lagi Hanan? Menjaga jarak sama orang Kalau bisa Betul Menjaga jarak Kenapa? Kenapa? Sekolah aku selalu membawain sanitizer yang kecil Jadi setiap abis jaga apapun Pakai gitu Iya betul banget ya Nah disini Mukiki diwajibkan untuk mengkampanyekan yang namanya gerakan 3M Betul tadi Hanan sudah menyampaikan Apa saja itu gerakan 3M Yang pertama Nah ini sudah di sekolah sudah kita lakukan Mencuci tangan Jika kita ada di public area Ya Nah beberapa tempat sudah menyediakan tempat mencuci tangan Jika nanti bulan Januari kalian masuk Nah begitu masuk sekolah Di depan gerbang sekolah Itu sudah ada Westafel Kalian bisa mencuci tangan Kurang lebih selama 20 detik Ya Nanti kalian bisa cari tahu gimana sih cara mencuci tangan yang benar Nah itu satu Nah yang kedua M yang kedua Yaitu Menggunakan masker Tadi seperti yang Hanan katakan Maskernya jangan yang asal-asalan Karena percuma kalau yang asal-asalan Droplet itu masuk dengan ukuran pori-pori yang Harusnya kalau nggak pengen masuk harus lebih kecil Kalau kalian pakai masker kain berarti Minimal yang 2 lapis atau 3 lapis Nah lebih diserankan lagi pakai masker Yang masker medis Tapi nggak terlalu berlebihan banget Masker yang seperti apa itu nggak Gitu ya Nah kemudian M yang ketiga Yaitu menjaga jarak Ya Yang udah belajar sains Mungkin udah belajar sama Pak Saiful Kenapa sih menjaga jaraknya Mesti 1,5 meter Mesti 2 meter Nggak setengah meter aja Karena droplet air liur itu Ketika keluar dari rongga hidung kita Dan rongga mulut kita Kurang lebih berdasarkan penelitian 1,5 meter Jadi kalau kita jaraknya di atas 1,5 meter Maka kita bisa terhindar dari droplet tersebut Nah kemudian Selain menjaga jarak Tadi Hanan juga selalu katakan Selalu menjaga kebersihan Ingat selalu 3M Yaitu Mencuci tangan Memakai masker Menjaga jarak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih